Pendahara Ubum Partai Nasdem, Ahmad Saroni menguraikan alasan dirinya mengembalikan uang 850 juta rupiah dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang merupakan kader partainya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saroni saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa SYL di Kementan, mengaku pengembalian tersebut atas saran penyidik KPK, dan langsung dilakukan setelah mendapatkan laporan dari staff accounting bahwa uang itu berasal dari hasil korupsi. Setelah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 5 Juni, Saroni mengaku Partai Nasdem tidak mengetahui asal-usul aliran dana tersebut. Saya meluruskan di sini hari ini, di sidang yang sudah selesai, kita ingin bahwa masyarakat memahami bahwa Partai Nasdem tidak memberikan perintah lisan atau tulisan terkait apa yang dilakukan. oleh Kementerian waktu itu Pak SYL. Jadi saya meluruskan bahwa ini adalah partai tidak ikut terlibat di dalamnya. Saroni menambahkan, tidak ada koordinasi maupun laporan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengenai uang 850 juta rupiah tersebut. Ia pun membantah keterangan yang diberikan staff khusus Menteri Pertanian sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Joyce Triatman, yang menginformasikan adanya aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartakan.